Indonesia, ialah negara kedua di kawasan Asia Pasifik yang mengakuisisi A400M setelah sebelumnya jiran Jakarta membeli pesawat angkut buatan Airbus itu. Salah satu keunikan dua konsumen A400M di rantau ini adalah Indonesia dan Malaysia, memiliki akar bahasa yang sama, yakni bahasa Melayu. Sampai hari ini belum ada pembeli pesawat sayap tetap tersebut di wilayah Asia Pasifik yang tidak menggunakan bahasa Melayu. Kepada hasilan Airbus Defense and Space, pemasarkan pesawat yang mengadopsi sistem pembangkit keluaran Europrop di Kepulauan Nusantara sekaligus mengerus kesetiaan tunggal kepada C-130 sebagai satu-satunya pesawat angkut berat di Indonesia dan Malaysia. Mengacu pada kesepakatan antara Airbus Defense and Space dan Kementerian Pertahanan Indonesia, negeri asal BCL akan mendapatkan autonomous ride CN-235 jika membeli enam A400M. Berdasarkan kontrak yang ditekan pada 18 November 2021, di Duba Airshow 2021, Jakarta setuju mengimpor dua A400M dan opsi empat unit lainnya. Pada pembangunan kekuatan pertahanan jangka masa 2025-2029, Medan Merdeka Barat nampaknya akan mendatangkan lagi dua A400M, sehingga jumlah pesawat yang mempunyai delapan pilah baling-baling pada setiap enjin itu, akan menjadi empat buah pada akhir dekade ini. Kepastian Jakarta untuk mengakuisisi dua A400M tersebut dapat ditengok pada Blue Book 2025-2029, yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau BAPENAS pada semester tahun depan. Kalau asumsi bahwa Indonesia akan menambah lagi populasi A400M dengan dua airframe pada periode 2025-2029, maka sampai 2030, jumlah pesawat angkut yang terlihat dalam perang di Afganistan itu baru akan empat unit. Artinya, Kampung Haji Bolot belum akan mendapatkan autonomous ride CN-235 hingga akhir dekade ini. Lalu kapan Kementerian Pertahanan akan kembali memesan A400M untuk menunaikan kesepahaman dengan Airbus Defense and Space? Apakah pada kurun waktu 2030-2034? Terima kasih telah menonton!